Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua semoga sehat dan bahagia selalu ya amin rabah amin Oke teman-teman pada kesempatan hari ini saya akan share atau berbagi tutorial bagaimana cara memunculkan atau menampilkan menu ran yang hilang ya pada laptop 10 Oke caranya sangat mudah sekali silahkan simak videonya jangan skip agar tidak agar paham ya Oke temen-temen tapi sebelum saya lanjut jangan lupa supportnya untuk like comment share and subscribe terlebih dahulu nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari setiap video yang saya upload Oke terima kasih Oke teman-teman langsung saja jadi cara untuk menampilkan ya oke cara untuk menampilkan atau memunculkan menu ran yang hilang caranya sangat simpel sekali nah ini bisa teman-teman lihat ya ketika kita tekan Windows bersurup R ya maka akan muncul kotak dialog ran ya seperti ini ya nah ini menu ran ya atau bisa juga teman-teman langsung dari set menu ini diketikan ran seperti ini nah seperti ini ya maka akan muncul ran oke 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 teman-teman jadi untuk fungsi ran sendiri itu untuk mencari atau membuka suatu sistem ya yang ada pada Windows baik itu berupa program aplikasi file folder dan lain-lain ya oke kita dapat menggunakan menu ran ini dengan sangat cepat ya sehingga kita bisa membuka perintah apapun dengan sangat cepat ya sehingga membuat pekerjaan kita lebih efektif dan efisien ya oke teman-teman langsung saja ke tut-tutorialnya oke kita cancel dulu ya oke jadi problemnya adalah teman-teman tidak muncul menu ran ya pada laptopnya seperti ini ya jadi ran ini tidak ada di laptop temen-temen jadi jangan khawatir langsung saja kita tutorialnya ya oke langkahnya pertama silakan teman-teman masuk ke Windows Explorer dulu ya atau file explorer oke caranya silahkan tekan Windows bersurup e pada keyboard nah seperti ini oke setelah itu silakan teman-teman masuk ke lokal di C ya oke boleh juga langsung dong dari disk PC dulu kemudian kita pilih yang lokal di C oke kemudian teman-teman silahkan cari yang folder Windows nah yang ini ya silahkan di double-klik setelah itu teman-teman silahkan cari folder system32 Oke silahkan di scroll ke bawah ya cari sistem folder system32 ya nah yang ini ya di bawah sistem ada kita sistem 32 silahkan di double-klik nah setelah itu silahkan teman-teman cari file gpedit ya Nah di sini bisa teman-teman Scroll atau bisa teman-teman langsung ketikan saja silahkan dipilih salah satu itu kemudian diketikan gpedit seperti ini anak seperti ini maka akan muncul oke kita ketikan lagi gpedit nah ini ya teman-temannya pilih yang gpedit ini oke setelah itu silahkan teman-teman di double-klik gpeditnya ya Nah maka akan muncul local group policy editor ya Oke kita perbesar dulu nah setelah muncul kotak dialog gpedit ini silahkan teman-teman masuk ke user configuration nah ini ya silahkan di double-klik Oke setelah itu teman-teman pilih yang bagian administratif template ya Nah di bawah Windows setting ada administratif template silahkan di double-klik Oke setelah itu teman-teman pilih yang start menu and taskbar ya Nah di bawah sini ada setting control panel desktop network dan lain-lain ya kita pilih yang start menu and taskbar ini silahkan ya double-klik Nah seperti ini setelah itu silahkan teman-teman cari ya bagian remote peran menu from start menu ya Oke kita cari di sini ya caranya kita scroll lagi ke bawah ini harus hati-hati-hati ya teman-teman jangan salah pilih atau jangan salah klik ya Oke silahkan teman-teman cari remove run menu from start menu ya Oke nah ini ya teman-temannya teman-teman bisa lihat ini sudah kita ketemu ya Oke run remove peran menu from start menu yang ini ya Oke silahkan teman-teman double-klik seperti ini nah maka akan muncul kotak dialog remove peran menu from start menu ya Oke kita geser ke atas setelah itu silahkan teman-teman pilih yang disable yang paling bawah ya disini ada not configurate ada enable ada disable ya teman-teman silahkan pilih yang disable Oke seperti ini setelah itu silahkan teman-teman apply ya the play Oke setelah di-apply silahkan teman-teman restart ya Oke setelah itu silahkan teman-teman langsung lihat ya Apakah menu run ininya sudah muncul ya Oke semoga berhasil ya teman-teman ya Oke selamat mencoba dan mempraktekan jangan lupa supportnya untuk like comment share and subscribe channel ini agar mendapatkan kasih dari channel aku nanti akan oke teman-teman cukup sekian dulu Semoga membantu dan bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh